Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 4 SD kurikulum merdeka tepatnya pada bab 12 tentang luas yaitu soal tentang latihan halaman 31 kita mulai soal 1 di antara satuan, satuan cm persegi, meter persegi, are, hepto are, kilometer persegi mana yang sebaiknya digunakan untuk menyatakan luas daerah berikut jadi soal ini maksudnya satuan luas yang mana ini yang cocok kita gunakan untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini kita mulai jawab soal bagian pertanyaan 1 luas lapangan sekolah luas lapangan sekolah ini cocok kita gunakan satuan luas meter persegi jadi kita pakai ini nomor 2 luas buku catatan karena buku catatan ini kecil maka bagus kita gunakan satuan luasnya adalah cm persegi nomor 3 luas negara Indonesia karena negara Indonesia ini sangat luas cocok kita gunakan satuan luas km persegi dan yang terakhir luas sawah ini cocok kita gunakan hepto are atau bisa juga kita gunakan are nomor 2 ayo menghitung luas dari gambar berikut kita mulai hitung dulu gambar 1 sampai dengan gambar 3 gambar 1 di sini adalah persegi panjang panjangnya 15 cm dan lebarnya 5 cm kita jawab di bagian bawah luas untuk gambar 1 ini adalah panjang kali lebar panjangnya kita pakai angka 15 dan lebarnya kita ambil 5 15 x 5 sama dengan 75 jadi luas daripada gambar 1 ini adalah 75 cm persegi gambar 2 berbentuk persegi kita cari luasnya yaitu sisi x sisi sama dengan sisinya di sini 7 x 7 sama dengan 49 karena di sini satuan km maka kita gunakan satuan luas km persegi nomor 3 di sini adalah gambar persegi panjang dimana panjangnya adalah 10 meter dan lebarnya 5 meter berarti kita gunakan satuan luas panjang kali lebar panjangnya kita ganti dengan angka 10 dan lebarnya kita ganti dengan 5 jadi 10 x 5 sama dengan 50 karena di sini satuannya meter maka kita gunakan satuan luas adalah 50 meter persegi berikutnya kita akan menjawab gambar 4 dan gambar 5 di sini adalah daerah arsiran gambar 4 ini terdiri atas kita bagi atas 2 gambar yaitu gambar A dan gambar B jadi kita pisahkan di sini sehingga pada gambar A terbentuk persegi dan gambar B terbentuk persegi panjang di mana panjangnya 12 dan lebarnya 3 cm nah sekarang karena di sini panjang ke sini adalah 8 cm berarti 8 cm kurang 3 cm berarti ini adalah 5 cm kita tulis sehingga A ini adalah berbentuk persegi sekarang kita cari luasnya luas arsiran sama dengan gambar luas A tambah luas B luas A ini tadi adalah 5 x 5 karena berbentuk persegi tambah luas B ini adalah berbentuk persegi panjang 12 x 3 jadi 12 x 3 5 x 5 25 tambah 12 x 3 36 sekarang kita jumlahkan 25 tambah 36 sama dengan 61 karena satuan di sini adalah cm maka satuan luasnya adalah 61 cm persegi gambar kelima gambar kelima di sini ada daerah arsiran yang dicari luasnya kemudian di bagian dalam ada persegi yang berwarna putih dengan panjang sisi 3 cm kita cari luasnya luas daerah arsiran sama dengan luas seluruh kurang luas persegi warna putih di sini luas seluruhnya adalah 7 x 5 karena berbentuk persegi panjang kurang di sini luas persegi adalah 3 x 3 kita selesaikan 7 x 5 35 kurang 3 x 39 35 kurang 9 sama dengan 26 karena di sini satu hanya cm maka kita gunakan cm persegi soal 3 ayo menggambar persegi panjang dengan luas 60 cm persegi dengan menentukan panjang dan lebarnya kita jawab kita gambar persegi panjangnya di mana luasnya adalah 60 cm persegi berarti bisa kita ambil lebar 6 cm dan panjang adalah 10 cm inilah gambar persegi panjang yang mempunyai luas 60 cm dan masih banyak lagi gambar-gambar yang ukuran lain yang luasnya adalah 60 cm persegi itulah pembahasan kita mudah-mudahan pun menfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh